Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletrook Defense Versi Novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan gak lupa juga terima kasih untuk kalian yang udah sawer kopi buat mimin. Buat kalian yang baru datang jangan lupa subrek dan share video ini ke kawan-kawan. Kuilah kita kanjutkan ceritanya. Cerita dikancut dengan Xiaoyan yang dibantu oleh Xiong Zhan ketika berhadapan dengan Old Mugu dan ia telah berubah menjadi wujud aslinya. Setelah berubah, benturan antara Xiong Zhan dan Old Mugu pun kembali terjadi membuat Old Mugu seketika terkejut. Kilatan dingin melintas di matanya sebelum akhirnya ia pun segera mengepalkan tangannya dan matanya dengan kejam beralih ke arah Xiaoyan yang berada di langit. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan anggap saja dirinya kali ini telah beruntung. Diri yang mulia ini secara pribadi akan menghabisi Xiaoyan setelah Pilgetring selesai. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan menemani dia. Tak lama setelah itu, Old Mugu pun segera melambaikan tangannya hingga akhirnya ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak dan ia bergegas ke ruang yang terdistorsi dan menghilang. Xiaoyan pun perlahan mengembuskan nafas saat ia melihat Old Mugu menghilang dari ruang yang terdistorsi. Xiaoyan akhirnya melepaskan iblis tua ini namun dari kelihatannya Old Mugu ini tampaknya tidak akan menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Di sisi lain, tubuh Xiong Zan yang besar mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa nafas pendek, ia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Setelah itu, Xiaoyan pun turun dari langit bersama dengan Xi'an sebelum akhirnya meletakkannya di tanah. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan berterima kasih atas bantuan dari kakak laki-laki Xiong Zan. Menanggapi hal itu, Xi'an segera berkata bahwa ia adalah seseorang yang sangat dekat dengan Xi'an. Memanggil Xiong Zan dengan sebutan kakak berarti ia sangat menghormati dan memikirkan Xiong Zan. Selain itu, ia adalah seolang alkemis tingkat 8. Jika ia secara acak memurnikan pil obat dan menyerahkannya kepada Xiong Zan sebagai hadiah, maka ia akan mendapatkan hadiah besar. Xiong Zan seketika terkejut setelah mendengar hal tersebut dari Xi'an. Matanya segera beralih ke arah Xi'an dengan ekspresi yang sedikit berubah dan ia bertanya apakah Xi'an benar alkemis tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, ia harus memperlakukan seorang alkemis di tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang akan dibutuhkan pada tingkat ini hanya dapat disempurnakan oleh para alkemis tingkat 8. Menanggapi hal itu, Xi'an pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa ia bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, ia masih hanya di tingkat 7 kelas tinggi. Xiong Zan sekali lagi tercengang di dalam hatinya saat ia mendengar jawaban jujur dari Xi'an. Pada saat ini, kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat baik, namun tak disangka Xi'an reral mengungkapkan levelnya dan tidak menutupi semuanya. Poin inilah yang menyebabkan Xiong Zan yang memiliki karakter terus terang merasa sedikit senang. Tak lama setelah itu, Xi'an lanjut berbicara, namun jika ia berhasil mengumpulkan beberapa bahan, mungkin ia bisa mencapai tingkat 8. Jika Xi'an bisa naik ke tingkat 8 di masa depan, maka kakak laki-laki Xiong Zan bisa datang dan mencari Xi'an jika membutuhkan sesuatu. Xi'an pasti akan membantu jika itu di dalam kemampuannya untuk melakukannya. Mendengar hal itu, Xiong Zan pun tertawa kemudian berkata bahwa ia akan mengingat kata-kata Xi'an. Jika Xiong Zan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, maka beruang tua ini pasti akan datang untuk mencari Xiong Zan. Tak lama, Xi'an ikut berbicara bahwa dikabarkan kakak Xiong Zan membutuhkan beberapa item tugas untuk melewati pil gathering ini. Bagaimanapun Xiong Zan memiliki begitu banyak hal di sini, oleh karena itu mari segera pergi dan melihat-lihat terlebih dahulu. Xiong Zan pun hanya mampu mengelah nafas setelah mendengar perkataan dari Xi'an. Akhirnya, mereka pun segera pergi dengan dipimpin oleh Zan dan tak lama Xiong Zan pun telah sampai di aula batu. Ketika langkah kaki Xiong baru saja memasuki alun-alun, ia pun dapat menghirup aroma obat yang begitu kaya melonjak dengan keras. Ini menyebabkan Xiong Zan bergetar hebat di tempat tersebut. Setelah itu, Xiong Zan pun mengangkat kelapanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Tatapan Xiong Zan tercengang ketika menyapu bahan obat yang telah tertata rapi di hadapannya. Barang-barang ini benar-benar dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Tak lama, Xiong Zan pun tertawa kemudian berkata bahwa Xiong Zan dapat memilih apapun yang ia inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semua bersamanya ketika saatnya tiba. Bagaimanapun orang besar itu akan pergi dan meninggalkan semua bahan obat di sini hanya menguntungkan orang lain. Tak lama, Xiong Zan juga ikut berbicara bahwa Xiong Zan dapat memilih apa yang ia butuhkan. Yang perlu Xiong Zan lakukan hanyalah meninggalkan sedikit untuknya ketika Xiong Zan pergi. Tak lama, Xiong Zan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa kakak Xiong Zan benar-benar tahu caranya bercanda. Semua hal yang berada di sini adalah miliknya. Sudah sangat baik bagi kakak Xiong Zan untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada Xiong Zan. Bagaimana Xiong Zan bisa merebut barang-barang ini semua dari kakak Xiong Zan? Mendengar Xiong Zan yang memintakan disisakan sedikit bahan obat, Xiong pun seketika menoleh. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah dan cahaya ungu tersebut berbeda dari biasanya. Tubuh Xiong Zan bergetar tanpa sadar ketika ia melihat cahaya ungu yang berbentuk naga. Tekanan yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ia pun seketika terkejut dan bergumam bahwa ini adalah tekanan naga leluhur. Tubuhnya yang berdiri tegak tanpa sadar diam-diam membungkuk sedikit kemudian ia pun tertawa dengan pahit. Ia segera berkata bahwa Xiong bisa mengambil semuanya dan jika Xiong mengambil terlalu sedikit, maka Xiong telah memandang rendah Xiong Zan dan ia tidak akan senang. Menanggapi hal itu, Xiong pun melebarkan mulutnya dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Xiong tanpa sadar mengangguk dan tatapannya melirik Zian yang tersenyum kepada Xiong dari samping. Xiong seketika tahu alasan Xiong Zan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Xiong pun segera berkata karena kakak laki-laki Xiong Zan telah mengatakan seperti ini, maka Xiong tidak akan menahan diri. Saat ini, Xiong memang membutuhkan beberapa hal dan ia akan mengambil semuanya. Setelah itu, Xiong pun menangkupkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat ia berusaha menemukan bahan obat yang ia butuhkan. Setelah sekitar setengah jam, Xiong pun berhasil menemukan ketiga jenis bahan obat yang ia butuhkan. Dengan demikian, tugasnya kali ini telah diselesaikan dengan sangat mudah. Bahkan Xiong tanpa sadar menjadi linglung saat ia melihat tiga jenis bahan obat langka di tangannya. Ia segera menggelengkan kelapanya dan tersenyum kemudian berpikir kemungkinan ia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus. Setelah lama, Xiong pun segera melemparkan ketiga bahan obat tersebut ke dalam cincin penyimpanannya dan saat ini ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut dengan esensi giyok mati rasa surgawi. Benda ini adalah zat penting untuk memediasi korsolumero. Selama seseorang menemukan benda ini, ia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sum-sum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan mampu mengandalkannya untuk sepenuhnya berumbah dan benar-benar memasuki apa yang disebut dengan soul state. Dengan begitu, tingkat kedelapan juga akan membuka pintunya untuk Xiong. Setelah cukup lama mencari, untungnya surga tidak mengecewakan mereka yang tulus. Ketika kaki Xiong secara bertahap berjalan menuju ujung lain alun-alun, matanya segera berhenti. Xiong segera terfokus pada tempat yang tidak mencolok dan ada batu berwarna hijau diam-diam tergeletak di tanah. Xiong pun segera menghela nafas dan kegembiraan pun melonjak dari matanya. Ia segera mengambil batu tersebut dan perasaan hangat dingin ditransmisikan ke tangannya ketika bersentuhan dengan batu giyok berwarna hijau ini. Xiong dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar dari air yang bergetar dipancarkan. Xiong bergumam bahwa ini adalah esensi giyok mati rasa surgawi. Tempat ini memang layak menjadi pegunungan 10.000 obat karena Xiong berhasil menemukan benda ini. Setelah itu Xiong pun akhirnya berbalik setelah mendapatkan item yang terakhir. Ia menatap ke arah Zian dan tanpa sadar tersenyum kepadanya. Menyadari hal tersebut, Xiong pun segera bertanya apakah Xiong telah menemukannya. Xiong pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya Xiong lanjut berbicara. Jika Xiong telah menemukan semua bahan, maka kapan ia akan meninggalkan tempat ini? Mendengar hal itu, ekspresi Xiong menjadi sedikit serius hingga akhirnya ia berkata bantu Xiong menemukan ruang rahasia. Saat ini Xiong perlu menyiapkan beberapa hal sebelum pergi dari tempat ini. Kursul Merow adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan dan jika ia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, Xiong tidak tahu lagi kapan ia bisa mendapatkan harta seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak berani menganggap enteng persiapan yang diperlukan. Xiong pun dengan patuh mengangguk sebelum akhirnya memimpin Xiong melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu yang tersembunyi. Setelah itu, Xiong meminta kepada Xiong untuk jangan membiarkan siapapun mengangguk Xiong sebelum ia keluar. Xiong segera menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiong dapat bersantai di dalam. Xiong pun perlahan berjalan ke ruang batu sebelum akhirnya pintu batu pun segera tertutup. Setelah itu, Xiong pun duduk bersilah dan mulai memejamkan matanya hingga setelah setengah jam berlalu, Xiong pun kembali membuka matanya. Ia segera mengeluarkan tiga bahan yang telah ia persiapkan dan membiarkannya mengambang di hadapan Xiong. Setelah itu, Xiong pun menjentikan jarinya dan segumpal api segera keluar melapisi bahan-bahan yang ada. Proses pun segera dimulai dengan mengekstrak semua bahan yang ada di hadapan Xiong. Dengan kemampuan Xiong kali ini, ia tidak membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya semua bahan berhasil di ekstra. Proses berikutnya adalah proses yang cukup sulit karena Xiong harus menggabungkan ketiga jenis bahan tersebut. Proses pun berjalan cukup lama hingga tanpa terasa Xiong pun telah mengalami sebelas kegagalan hingga akhirnya di percobaan terakhir Xiong pun berhasil. Setelah itu, Xiong pun mengeluarkan botol Giyok dan menuangkan cairan hijau Giyok ke dalam botol tersebut. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiong saat ia melihat cairan berwarna Giyok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun Xiong telah gagal berkali-kali, namun jumlah yang berhasil ia persiapkan cukup banyak. Xiong pun segera memegang botol Giyok dan bergumam bahwa selanjutnya akan menjadi hal yang sangat penting. Xiong menghirup udara dalam-dalam jika transformasi ini berhasil, maka Xiong akan berhasil naik ke tingkat 8 sebelum Pilgatering dimulai. Pada saat itu, Xiong akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mengambil tempat juara. Xiong pun berdekat di dalam hatinya untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, maka Xiong harus berhasil apapun yang terjadi. Sebuah keganasan melintas di mata Xiong dan ia segera mengangkat botol Giyok kemudian menuangkannya ke mulutnya. Xiong pun mengangkat kelapanya dan hampir setengah dari kolme rosso mengikuti tenggorokannya saat mengalir ke tubuh Xiong dengan suara berdeguk. Kepala Xiong pun mengeluarkan suara mendengung saat kolsor Mero dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis pada saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan ini menyebabkan rasa sakit yang hebat ditransmisikan di antara alis Xiong. Xiong tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya dan ia hanya bisa menyaksikan saat ia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Pada saat ini Xiong benar-benar merasakan apa yang disebut dengan migrain. Xiong pun seketika bergumam bahwa hal ini akhirnya akan meledak. Jiwa Xiong telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung oleh Xiong. Oleh karena itu Xiong akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi hingga akhirnya ledakan pun seketika terjadi di dalam pikiran Xiong. Tak lama setelah itu energi di sekeliling Xiong pun seketika menembak dan masuk ke dalam alis Xiong. Xiong akhirnya mengelah nafas lega setelah menyadari aliran tersebut masuk ke antara dua alisnya. Aura spiritual pun terus melonjak ke titik di antara alis Xiong hingga akhirnya itu menyatu dengan jiwa yang berlama-lama di sana. Setelah penggabungan ini jiwa Xiong tampak berendam dalam pemandian spiritual yang hangat. Mengikuti hamburan riak yang masuk ke dalam tubuh Xiong, pergerakan langit di dataran pun segera menarik perhatian semua binatang ajaib yang berada di gunung. Xiong Zan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu di dalam aula batu di mana Xiong sedang melakukan pertapaan. Ia pun segera bergumam apakah ini yang disebut dengan aura spiritual. Kabarnya hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat delapan. Tanpa diduga Xiong ini benar-benar tidak bohong dan akan benar-benar segera naik ke tingkat delapan. Tak lama Xiong Zan pun segera berdiri kemudian memerintahkan semua pasukan binatang ajaib untuk mengejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Waktu seperti air mengalir dengan tenang dan dalam sekejap mata sudah hari ke delapan sejak Xiong memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Tak lama ledakan keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema di kamar batu dan dengan segera langit-langit yang sangat kuat pun retak. Sebuah cahaya yang tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam dan segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang perkasa tersapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang yang mengerikan. Ekspresi Xiong Zan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika ia merasakan kekuatan spiritual yang besar dan perkasa ini. Xiong Zan melintas di matanya dan bertanya apakah Xiong telah sukses. Xiong Zan pun melihat cahaya yang berada di langit dan bergumam bahwa Xiong ini benar-benar sangatlah kuat. Saat ini sepertinya ia benar-benar telah menembus ke tingkat delapan. Tak lama setelah itu cahaya pun menyebar dan sosok manusia samar-samar pun muncul. Secara mengejutkan sosok tersebut adalah Xiong namun pada saat ini tubuh Xiong tampaknya sangat ilusi. Xiong Zan pun menatap tubuh ilusi yang berada di langit dan bergumam bahwa ini adalah roh. Sesuatu yang seperti jiwa terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli di era ini. Sementara itu di sisi lain sosok ilusi Xiong di langit bergetar saat sebelum ia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ia melihat ke kamar batu di tanah dan ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong berjalan mendekat. Mata Xiong menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik dari Xiong. Tak lama baik tubuh fisik maupun tubuh spiritual dari Xiong sama-sama bergerak mendekat hingga akhirnya mereka berhadapan satu sama lain. Setelah itu tubuh spiritual Xiong pun segera berubah menjadi sekelompok cahaya yang tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu ia pun segera melayang, mendarat didahi di tubuh sebenarnya dari Xiong dan menghilang. Tubuh Xiong pun berdiri di langit untuk beberapa saat hingga akhirnya ia pun segera memulihkan kesadarannya. Xiong menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel di tangannya. Setelah itu kekuatan spiritual dengan paksa menyebar di antara alisnya dengan kecepatan yang seperti kilat. Akhirnya kekuatan spiritual pun berubah menjadi cetakan tangan spiritual yang tidak terlihat di mana tangan Xiong berada. Mata Xiong pun segera beralih ke arah Xiong. Hingga akhirnya ia pun segera berkata agar kakak Xiong mencoba untuk menerima jejak tangan spiritual dari Xiong. Tak lama jejak tangan spiritual yang dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat di mana Xiong Zan berada. Menanggapi hal tersebut Xiong Zan pun tertawa terbahak-bahak hingga akhirnya tangannya yang besar seperti kipas segera terkepal. Kedua matanya menyipit saat ia menetap kekuatan besar yang tak terlihat yang melintas di langit. Ledakan pun segera terjadi ketika sidik jari spiritual yang tak terlihat langsung datang menghantam tinju dari Xiong Zan. Saat keduanya bertabrakan namun riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Xiong Zan melemparkan tinjunya ke depan ekspresinya pun langsung berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual ini tidak terlalu kuat namun ketika keduanya bertabrakan ia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing tiba-tiba terpancar di dalam kepalanya. Kaki Xiong Zan pun mundur dua langkah sebelum akhirnya ia menstabilkan tubuhnya. Ekspresi murah muncul di wajah Xiong Zan dan bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan serangan spiritual. Meskipun ia tidak mengeluarkan semua kekuatan sebelumnya, namun serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa diblokir hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Hal itu dikarenakan serangan tersebut tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Ada desas-desus bahwa para alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli doki tidak berani untuk menyinggungnya. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan namun para alkemis saat ini tampaknya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan doki mereka saat bertarung dengan orang lain. Tak lama setelah itu, Xiaoyan yang berada di langit pun perlahan turun kemudian bertanya apakah kakak Xiaoyan baik-baik saja. Xiong Zan yang tenggelam dalam fikirannya akhirnya segera tersenyum kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata sepertinya serangan yang barusan harusnya menjadi perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Serangan saudara Xiaoyan benar-benar cukup kuat dan jika itu adalah seorang di tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Tak lama, sosok kecil pun muncul dan berkata kepada Xiaoyan akhirnya ia telah keluar. Xiaoyan pun seketika berbalik dan memandang ke arah Xiong sebelum akhirnya tersenyum dan bertanya sudah berapa hari Xiaoyan berada di dalam pertapaan ini. Xiong sedikit berfikir kemudian berkata bahwa Xiaoyan telah berada di sini hampir 8 hari. Jika Xiaoyan sedikit terlambat, maka alampil ini akan segera ditutup dan pada saat itu Xiaoyan juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. Menangkapi hal itu, Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa jika begitu permasalahannya masih ada satu hari lagi. Ia pun segera mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan mengambil sikap. Setelah itu, mata Xiaoyan beralih ke utara dan berkata bahwa ia telah mengumpulkan semua item tugas yang ia butuhkan. Yang perlu Xiaoyan lakukan saat ini adalah bergegas ke pintu keluar alampil dan bagaimana dengan mereka berdua. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera merentangkan tangannya sebelum akhirnya berkata bahwa mereka akan mengikuti Xiaoyan terlebih dahulu. Namun karena ada anggota Pil Tower yang menjaga pintu keluar dari Pil Tower, maka Xiaoyan hanya bisa pergi terlebih dahulu begitu sampai di sana. Sementara itu, Xiaoyan akan memikirkan cara untuk keluar dari sana. Xiaoyan pun sedikit mengangguk karena ia menyadari beberapa kemampuan Xiaoyan. Selain itu, ia bisa memasuki alampil ini tanpa ada yang tahu dan secara alami seharusnya Xiaoyan memiliki cara untuk keluar. Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka saat ini sebaiknya mereka segera bergerak. Masih ada jarak yang harus ditempu sampai mereka tiba di pintu keluar tersebut. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kecepatan untuk mencapainya sebelum ditutup. Singkat cerita, setelah satu hari perjalanan, Xiaoyan pun tiba di alun-alun yang merupakan pintu keluar dari alampil. Sosok Xiaoyan segera turun bersama dengan Xi'an dan Xiongzhan hingga akhirnya mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan juga langsung tertembak setelah ketiga orang ini muncul. Cao Ying yang juga berada di sana seketika matanya yang cantik berhenti pada Xiaoyan saat ia muncul. Setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius terjadi kepada Xiaoyan, ia pun dengan lembut menghela nafas lega. Sementara itu di sebelahnya Song Qing mengungkapkan ekspresi malu sebelum akhirnya berkata untungnya tidak terjadi apapun kepada saudara Xiaoyan. Setelah itu Song Qing segera menoleh ke arah Cao Ying kemudian berkata bahwa orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongnya jauh dengan paksa. Jika ia tidak bereaksi dengan cepat kemungkinan kekuatan tersembunyi akan mengambil hidupnya. Cao Ying tidak bereaksi dengan apa yang dikatakan oleh Song Qing dan hanya tersenyum namun rasa dingin melintas dari senyumnya. Pada saat ini tampak jelas sepertinya Song Qing telah masuk ke daftar hitam di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh indah Cao Ying yang menciptakan pesona tak berujung sementara ia mengerutkan keningnya. Wajah Cao Ying yang mempesona mengungkapkan senyum hangat yang langka ketika ia menatap pria yang menoleh ke arahnya. Xiaoyan tercengang oleh senyum hangat dari Cao Ying dan meskipun penyiri ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyum yang baru saja ditampilkan kepada Xiaoyan dipenuhi dengan rasa yang lain. Xiaoyan pun membalas senyuman dari Cao Ying lagi pula ia tidak memiliki dendam dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Setelah menatap mata Cao Ying sejenak Xiaoyan pun dengan cepat mengalihkan pandangannya. Xiaoyan melihat pria berpakaian hitam yang duduk bersila dan ternyata itu adalah Old Mugu. Di sisi lain Old Mugu juga merasakan kehadiran dari Xiaoyan hingga akhirnya matanya berhenti kepada Xiongzan. Mata Xiaoyan gelap dan pekat saat ia menatap ke arah Old Mugu. Xiaoyan pun bergumam sepertinya orang tua ini juga mengejar 3000 Burning Flame. Daya pikat dari 3000 Burning Flame benar-benar terlalu hebat. Setelah itu Xiaoyan pun mengelah nafas hingga akhirnya tatapannya segera beralih dan berhenti di seorang wanita bernama Dan Chen. Dan Chen yang ia temui beberapa kali sebelumnya sudah ada di tempat tersebut. Saat ini matanya terpejam dan Xiaoyan segera memperhatikan Dan Chen dari kejauhan. Ia agak terkejut menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan hisap yang tidak biasa keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya hisap semacam ini tidak dapat menyerap doki. Sebaliknya itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiaoyan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang ia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Xiaoyan segera bergumam bahwa konstitusi dari wanita ini sedikit istimewa meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa namun tubuhnya cukup lemah. Tak lama mata Xiaoyan segera menyapu bagian tengah alun-alun sambil menunggu hingga akhirnya ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian yang mewakili pil tower hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua tersebut memegang tongkat dan kutil kulit wajahnya persis seperti kulit jeruk. Rencana pil tower hadir di dadanya dan menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Mata sosok tua segera menyapu alun-alun sebelum akhirnya ia berbicara bahwa waktunya telah habis. Serahkan daftar obat dan bahan obat yang telah ditugaskan untuk mereka temukan kepada dirinya. Setelah itu mereka semua dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisi sapi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Keributan pun segera terjadi setelah perkataan pria tua tersebut terdengar karena banyak dari mereka yang belum menyelesaikan tugas mereka. Tak lama setelah itu seorang lelaki paruh baya segera memimpin untuk melangkah maju. Ia pun segera menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada lelaki tua tersebut yang memeriksa daftar sebelum sedikit menganggup. Pada saat yang sama pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Tak lama setelah itu orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk dianggap sebagai item yang tepat. Namun barang-barang mereka baru saja dikeluarkan ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat pria tua tersebut. Setelah itu para peserta yang gagal pun segera keluar dengan wajah pucat dan memerah. Di sisi lain Xiaoyan segera menoleh ke arah Xi'an kemudian berkata bahwa ia akan pergi dan mereka akan berkumpul setelah ini. Xi'an pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera tersenyum dan segera melangkah menuju ke arah pria tua. Setelah sampai Xiaoyan pun segera mengeluarkan bahan obat beserta daftar dari cincin penyimpanannya kemudian menyerahkan kepada si pria. Orang tua tersebut pun menerima barang dari Xiaoyan dan memeriksanya sebelum akhirnya ia mengangguk sedikit dan Xiaoyan dengan hormat segera melangkah pergi. Di sisi lain mata kelompok dari dokter perikecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka mengandung sedikit kecemasan meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiaoyan mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Yezong di sampingnya tersenyum kemudian berkata untuk tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar serama periode waktu ini. Jika Xiaoyan keluar ia pasti akan datang mencari mereka. Selain itu dengan kecerdasan Xiaoyan melewati rintangan kedua seharusnya tidak akan menjadi permasalahan. Dokter perikecil hanya bisa menggelengkan kelapaannya tanpa daya dihadapan kenyamanan dari Yezong. Tak lama setelah itu pintu spasial besar pun telah dibuka dan lautan orang yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa. Setelah semua orang berhasil keluar tak lama sosok kurus perlahan muncul membuat dokter perikecil seketika merasa lega. Sementara itu di sisi lain mata Xiaoyan segera menyapu dan melihat tiga sosok yang berada di atas. Xiaoyan bergumam sepertinya itu adalah tiga kepala raksasa dari Pil Tower. Xiaoyan sedikit terkejut karena ia menemukan wanita cantik yang belum pernah ia temui sebelumnya. Xiaoyan pun dengan cermat mempelajarinya dan meskipun Xiaoyan belum pernah bertemu dengan wanita cantik ini namun ia menyadari statusnya hanya dengan berdiri di tempat itu. Keberadaan level ini bukanlah seseorang yang bisa ia sakiti saat ini. Oleh karena itu Xiaoyan tidak berani menghentikan matanya terlalu lama di sana dan segera mengalihkan pandangannya. Di sisi lain wanita cantik tersebut pun menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah ini yang bernama Xiaoyan murid dari Yao Chen. Xuan Kongzi segera tersenyum kemudian mengangguk dan berkata bahwa ia bernama Xiaoyan. Matanya menyapu ke arah Xiaoyan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Melihat ekspresi Xuan Kongzi wanita cantik pun segera tersenyum dan bertanya apakah ia telah menemukannya. Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa dan jika tebakannya benar seharusnya ia telah menyentuh soul state. Tetua yang berkulit gelap di sisinya segera mengangguk dan berkata bahwa itu memang memiliki beberapa penampilan soul state. Ia pun segera mengangguk dan bergumam bahwa penglihatan orang tua Yao Chen ini sangatlah bagus. Wanita tersebut pun segera tertawa kemudian berkata jika ia sudah benar-benar memasuki kondisi jiwa bahkan Xiaoyan dan Dan Chen akan kesulitan mengalahkannya di dalam pil catering ini. Mendengar hal tersebut Xuan Kongzi pun tanpa sadar mengangguk. Xiaoyan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali mereka bertemu. Jelas transformasi semacam ini harusnya dikaitkan dengan perjalanan Xiaoyan ke alam pil. Ia pun menarik nafas dan bergumam apakah sangat sulit untuk mengalahkan orang tua Yao Chen itu sekali saja. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar telah ditutup. Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari pil catering ini. Mata Xuan Kongzi pun segera menyapu ke arah alun-alun dari panggung yang tinggi. Ia pun dengan lembut terbatuk hingga suara batuknya menyentuh dendang telinga. Ia pun terbatuk dengan lembut hingga akhirnya telinga semua orang segera mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Xuan Kongzi. Ia pun segera berkata pertama-tama ia mengucapkan selamat untuk mereka semua yang bisa hadir berdiri di sini. Mereka semua telah melewati babak kedua eliminasi namun mereka semua harus menyadari bahwa babak berikutnya adalah acara yang paling penting dari pil catering ini. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu yang ada di langit adalah panggung untuk penampilan mereka. Semoga mereka dapat melepaskan momen paling cemerlang dalam hidup mereka di tempat itu. Tanpa berlama-lama lagi semua pesaing dipersilakan untuk mengambil tempat mereka masing-masing. Kompetisi final tidak membatasi aturan apapun. Mereka semua harus menggunakan upaya penuh mereka untuk memperbaiki pil obat terbaik yang bisa mereka perbaiki. Setelah perkataan tersebut terdengar banyak sosok yang tiba-tiba bergegas ke arena. Xiaoyan juga bercampur dengan sosok manusia yang datang ke segala arah. Xiaoyan tidak buru-buru untuk memilih platform batunya sendiri dan sebagai gantinya ia membiarkan banyak sosok bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperbutkan beberapa platform batu yang ada. Setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, Xiaoyan pun melangkah di udara dan perlahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Setelah itu mata Xiaoyan pun menyapu ke segala arah dan menemukan Cao Ying dan Chen dan Song Qing. Tak lama tatapannya beralih dan berhenti di platform batu apung yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia berpakaian hitam sedang duduk bersila di sana dengan mata tertutup memulihkan diri. Xiaoyan menatap sosok hitam yang ternyata adalah Old Mugu dan bergumam bahwa orang ini benar-benar telah menyembunyikan aura aslinya sekali lagi. Saat ini Ali Xiaoyan mengerut ketika menyadari Old Mugu ini sekali lagi memiliki kekuatan yang tidak ditunjukkan seperti di alampil. Auranya menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Old Mugu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan besar yang hanya dapat dilampaui oleh sangat sedikit orang di antara pesaing yang ada di sini. Meskipun Xiaoyan hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan menaklukkan 3000 Burning Flame, namun Xiaoyan tidak akan membiarkan orang lain menyentuh 3000 Burning Flame di hadapannya. Selain itu, ia juga anggota dari Hall of Soul dan jika ia mendapatkan tempat juara dari Pill Tower Pill Gathering, Pill Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik itu diangkat di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika ia memiliki kesempatan. Untuk menghalangi hal tersebut, maka Xiaoyan harus menjadi juara apapun yang terjadi.